Intro Selamat datang di dalam acara Kotba di atas bukit Saat ini kita akan membaca bersama-sama dari buku Kotba di atas bukit Sebuah buku karangan dari Ibu Ellen G. White Sebelum kita mulai untuk mempelajari firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak di surga Kami percaya Tuhan Bahwa Engkau saja yang dapat memberikan hikmat akal budi dari surga Hanya Engkau saja Tuhan yang dapat menerangi pikiran kami Agar kami bisa mengerti arti dan makna dari firman-Mu Karena tanpa-Mu Tuhan Kami tidak dapat melakukan apa-apa Karena itu Bapak sebelum kami belajar Bukakan pikiran kami Jauhkan kami dari segala gangguan Yang membuat kami tidak fokus kepada-Mu Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Saat ini kita akan membaca dari buku Kotba di atas bukit Halaman yang ke-66 Judulnya adalah Setiap orang yang marah terhadap saudaranya Harus dihukum Ini adalah Matthew 5 ayat yang ke-22 Mari kita baca Melalui Musa Tuhan telah mengatakan Jangan engkau membenci saudaramu di dalam hatimu Jangan engkau menuntut balas Jangan engkau menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu Melainkan Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Di dalam bilangan 19 ayat 17 dan 18 Kebenaran yang ditunjukkan Kristus adalah sama dengan yang diajarkan oleh para nabi Tetapi kebenaran itu menjadi tidak jelas oleh kekerasan hati dan kasih akan dosa Banyak orang pada zaman sekarang ini berpikir bahwa Tuhan itu berubah Itu zaman dulu dia teokratis Dia kasar selalu memberikan judgment Penghakiman langsung pada tempatnya Orang yang jahat bisa langsung dihukum dan lain-lain Hmm, padahal tidak Sama seperti zaman sekarang ini Seringkali kita melihat sesuatu yang terjadi dan lain-lain Kita tidak melihat bahwa Mungkin itu adalah amaran Tuhan Itu adalah penghakiman Tuhan Kepada orang tersebut mungkin Amaran Tuhan kepada dia Seringkali kita berpikir Ah, zaman sekarang kayaknya lebih kasih karunia katanya Tapi tidak Karena yang Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel pada zaman dulu Di dalam buku Bilangan 19 Adalah untuk mengasihi semua orang Mengasihi seluruh bangsanya Bahkan untuk tidak membenci Ya kan Untuk mengasihi orang lain seperti diri mereka sendiri Wah ini adalah satu hal yang sangat luar biasa sebetulnya Lalu kita lanjutkan Ini juga yang diajarkan oleh Juru Selamat Di atas bukit Kata-kata Yesus Menyatakan fakta kepada para pendengarnya Bahwa selama mereka mempersalahkan orang-orang lain sebagai pelanggar Mereka mempunyai salah yang sama Karena mereka tengah menghadapi Kedengkian Dan kebencian Banyak orang yang berpikir Ah, suka menuduh orang lain Ah, kamu salah Kamu begini, kamu begitu Tapi dikatakan Setiap orang yang mempersalahkan orang lain sebagai pelanggar Mereka juga punya kesalahan yang sama Karena mereka tengah menghargai Kedengkian dan kebencian Mereka sedang memupuk kebencian dalam hati mereka Dan Tuhan juga katakan dalam Matius 5 Bahwa saat kita membenci orang lain itu sama seperti membunuh Nanti kita akan bahas bersama-sama Lalu diceritakan lagi Di seberang laut Di tempat di mana mereka berhimpun adalah negeri Bashan Jadi waktu itu bangsa Israel berhimpun di sana Satu daerah sepi Yang jurang-jurang dan bukit-bukit yang telah lama Menjadi daerah persembunyian kesukaan bagi bermagai macam penjahat Laporan-laporan Perampokan, pembunuhan dilakukan di situ Masih segar di dalam pikiran orang-orang Dan banyak orang yang rajin memberitahukan kepada pelaku keujatan ini Pada waktu yang sama mereka sendiri sangat bernafsu dan suka berdebat Mereka memendam kebencian yang paling getir terhadap bangsa Roma Yang menindas mereka dan merasa diri mereka bebas untuk membenci Dan menghina semua bangsa lain Bahkan bangsa mereka sendiri yang berada dalam segala hal yang tidak sesuai dengan pikiran mereka Dengan semuanya ini mereka melanggar hukum yang menyatakan jangan membunuh Jadi di seberang laut ada sebuah negeri yang disebut negeri Bashan Di mana negeri tersebut tempat tinggalnya para perompak, pembunuh, dan lain-lain Akan tetapi bangsa Israel seringkali menyalahkan orang-orang tersebut Bahkan mereka suka menjelekan dan dikatakan Mereka sangat bernafsu dan suka berdebat Ya kan bangsa Israel ini Dan mereka sering sekali menyalahkan bangsa Roma Dan mereka membenci bangsa-bangsa yang lain Ini sangat fatal problemnya Mereka merasa bahwa mereka lebih superior, lebih baik, lebih bagus Dibandingkan dengan bangsa lain Dan bangsa lain mereka anggap seperti sesuatu yang tidak berharga Dan mereka benci kepada bangsa lain Nah, di dalam firman Tuhan disini dikatakan Mereka telah melanggar hukum Tuhan Yaitu adalah jangan membunuh Ruh yang membenci dan menendam Berasal dari setan Dan itulah yang membunuh Yesus sebagai anak Tuhan Barang siapa menyayangi kedengkian Dan ketidakbaikan adalah menyayangi roh yang sama Dan buahnya adalah kematian Di dalam pikiran yang penuh dendam Perbuatan-perbuatan jahat terselubung Di dalam pikiran yang mendendam Di dalam pikiran yang penuh dengki Dikatakan perbuatan jahat terselubung di dalamnya Jadi, apabila kita membenci Menendam Kita sedang memupuk Menimbun roh yang sama Seperti yang dimiliki oleh setan Di dalam 1 Yoranus 3 ayat 15 Setiap orang yang membenci saudaranya Adalah seorang pembunuh manusia Dan kamu tahu Bahwa tidak ada seorang pembunuh Yang tetap memiliki hidup Yang kekal di dalam dirinya Tidak ada seorang pun Yang menyimpan roh Pendendam Yang bisa tenang Karena dia adalah seperti seorang pembunuh Saat kita membenci orang lain Kita melihat orang lain dengan sebelah mata Kita berpikir negatif dengan orang lain Kita sedang memupuk roh yang sama Seperti yang setan pupuk juga Kepada para malaikat Yang akhirnya memberontak kepada Tuhan Barang siapa mengatakan kepada saudaranya Teman sia-sia Akan dibawa ke dalam majelis Di dalam pemberian akan putranya Untuk penebusan kita Tuhan telah menunjukkan Betapa tinggi nilai yang Tuhan berikan Kepada setiap manusia Dan dia tidak memberikan kepada manusia Kebebasan untuk berbicara Dan merendahkan orang lain Wah jadi Di saat Yesus menembus kita Kita sepenuhnya menjadi milik Tuhan Orang-orang lain juga Mereka bahkan yang belum mengetahui kebenaran Mereka juga adalah milik Tuhan Jadi apabila kita membiarkan diri kita Untuk menjelekan orang lain Membiarkan diri kita Untuk menganggap orang lain tidak berharga Kita sedang menghina juga Pemilik mereka Yaitu adalah Tuhan Karena Tuhan menyatakan Kepada setiap jiwa Bahwa mereka adalah miliknya Miliknya oleh penciptaan Dan miliknya yang dibeli oleh Darah Kristus Yang berharga itu Semuanya diciptakan dalam gambarnya Dan walaupun orang yang paling rendah Harus diperlakukan dengan hormat Dan lemah lembut Tuhan akan membuat kita bertanggung jawab Atas satu kata saja Yang kita ucapkan menghina Satu orang yang untuknya Kristus telah mengorbankan hidupnya Ini adalah sebuah kalimat yang sangat dalam Yang mengajak kita Untuk kembali menyelidiki kehidupan kita Mungkin kita pernah mengucapkan Kata-kata kasar kepada orang lain Mungkin Ya mungkin mereka bersalah Dan mereka layak untuk menerimanya Tapi Tuhan mengatakan Semua manusia adalah miliknya Melalui penciptaan dan melalui penembusan Setiap kata yang kita ucapkan Yang menghina satu orang saja Yang Kristus telah mati Bahkan orang yang paling hina menurut kita Kita sedang menghina Juru Selamat Kita sedang menghina Tuhan Karena orang-orang tersebut Diciptakan dengan gambaran Yang serupa dengan Tuhan Dalam Roma 14 Setempat dikatakan Siapakah kamu Sehingga kamu menghakimi Hamba orang lain Entahkah ia berdiri Entahkah ia jatuh Itu adalah urusan Tuhannya sendiri Seringkali di saat kita melihat Orang lain yang memperbuat dosa Mungkin berzina Kita seringkali langsung Ah Ini orang jahat Ini gak bener ini Setelah kita melihat Ada satu orang yang Ketahuan mencuri Wah kita langsung menghina Mereka habis-habisan Sedangkan Dalam Roma 14 Tadi ayat yang keempat Dikatakan Kenapa kita menghakimi mereka Di saat mereka jatuh Ataupun di saat mereka bangun Itu adalah urusan Dari Tuhannya sendiri Kita sebagai penjaga Saudara kita Kita seharusnya memberikan semangat Memberikan dukungan Memberikan support Menolong mereka Untuk bangkit Dan bukan Membiarkan diri kita Untuk menghina mereka Karena kejatuhan mereka Barang siapa berkata Engkau Tolol Akan berada Dalam bahaya Api neraka Dalam perjanjian lama Kata Tolol Digunakan untuk Menyatakan Seseorang yang murtad Atau Orang yang telah Menyerahkan dirinya Kepada Kejahatan Jadi saat kita Menghina orang lain Oleh karena kejahatan Yang mereka perbuat Ini bahkan kejahatan Bukan sesuatu yang Masih samar-samar Ini adalah sesuatu yang Sudah jelas Yesus mengatakan Bahwa siapa saja Yang menyalahkan Saudaranya Sebagai orang yang Murtad Atau menghina Tuhan Adalah Menghina Tuhan Karena mereka juga Akan berada Di dalam kesalahan Yang sama Kristus sendiri Ketika bertengkar Dengan setan Tentang mayat Musa Di dalam Yudha Satu yang ke-9 Dia katakan Dia tidak berani Menghakimi iblis Dengan kata-kata Hujatan Anda bisa inginkan Di saat Tuhan sedang Memperbutkan Mayat Musa Yesus sendiri Tidak Memperbutkan Lalu menghina Setan Dia bahkan Tidak mengucapkan Kata-kata kasar Kepada setan Dia mengatakan Biarlah Tuhan Yang akan Menghardik engkau Sekiranya Yesus melakukan Hal tersebut Dia menepatkan Dirinya Di dalam daerah Setan juga Karena tuduhan Adalah senjata Dari sejahat Jadi bila kita Membuat sebuah Tuduhan Itu adalah Senjata dari setan Dalam kitab suci Ia disebut Pendakwa dari Saudara-saudara kita Dalam Wahyu 12 Ayat 10 Jadi seorang Yang mendakwa Yang menghakimi Kesalahan orang lain Atas sesuatu Yang mereka perbuat Mungkin Atau mungkin Sesuatu yang tidak Mereka perbuat Mereka telah menjadi Berpihak Di pihak setan Itulah mengapa Tuhan katakan Tadi saya katakan Di dalam Yudha 1.9 Yesus Membiarkan Tuhan Yang Campur tangan Tuhan katakan Biarlah Tuhan Yang menghardik engkau Teladannya Adalah untuk kita Teladan Yesus Adalah untuk kita Apabila kita Bertentangan Dengan musuh-musuh Kristus Kita tidak boleh Mengatakan Apa-apa Dengan roh balas dendam Atau menunjukkan Sikap menuduh Dia yang berdiri Sebagai seorang Juru bicara Bagi Tuhan Tidak boleh Mengucapkan Kata-kata Yang penguasa Surga pun Tidak akan Menggunakannya Ketika berdengkar Dengan setan Pekerjaan Menghakimi Dan menghukum Harus diserahkan Kepada Tuhan Jadi pada zaman Sekarang ini Apabila kita Bertemu dengan Orang-orang yang Mungkin mengolok-ngolok Orang-orang yang Mungkin Membenci Yesus Orang-orang yang Mungkin menginjak-injak Apa yang kita Percayai Tuhan mengatakan Kita tidak boleh Mengucapkan Sesuatu Dengan roh Yang marah Dengan roh Balas dendam Atau menunjukkan Sikap menuduh Tuhan menginginkan Agar Contoh yang Dia lakukan Sikap Yang dia miliki Di saat dia Berhadapan dengan Setan Pada saat Memperbutkan Mayat Musa Itu juga Yang menjadi Bagian kita Biarlah hari ini Kita tetap Sabar Menghadapi Setiap Masalah Di dalam Kehidupan kita Biarlah hari ini Kita tetap Membiarkan Yesus Yang mengisi Hati kita Dan bukan Membiarkan Sesuatu Keadaan Yang buruk Sekalipun Membuat pikiran Kita menjadi Berpikir negatif Tentang orang lain Bahkan menghakimi mereka Marilah kita hidup Pada hari ini Sesuai dengan Firman yang Tuhan katakan Mari kita berdoa Bapak kami yang Bertata Dalam kerajaan surga Pada hari ini Tuhan Tolong ajari kami Agar kami Tidak melihat Orang lain Dengan cara pandang Yang negatif Tolong kami Tuhan Agar kami Tidak berbicara Kasar Kepada orang lain Ajari kami Tuhan Untuk mengasihi Orang lain Sama seperti Mengasihi diri Kami sendiri Sama seperti Engkau Mengasihi kami Tuhan Tanpamu Kami tidak bisa Menghidupkan Seluruh firman ini Tanpamu Tuhan Kami tidak dapat Melakukan apa-apa Ajari kami Tuhan hari ini Untuk hidup Seturut dengan firman Memberikan kami Kekuatan Tuhan Untuk menang Dari setiap Pencobaan Untuk menang Dari setiap Usaha setan Untuk membuat kami Menyakiti orang lain Menuduh orang lain Mengeluarkan kata-kata Kasar yang tidak Menyenangkan Tuhan Kami serahkan Hidup kami Pada hari ini Di tanganmu Tuhan Di bawah kayu salibmu Tuhan Biarlah hanya Engkau saja Yang kami ingat Saat kami Akan melakukan Segala sesuatunya Terima kasih Bapak Dalam nama Yesus Kami berdoa Mujuk syukur Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton